Ya sudah seorang warga di Karimun berkreasi mengelola limbah sampah plastik menjadi BBM alternatif. Bupati Karimun onorafik kagum dengan kreativitasnya. Informasi ini sekaligus menutup jumpa kita dalam data Kepri pada malam hari ini. Wakili kerabat kerja bertugas, saya Ruby Primula undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Inovasi pengelolaan limbah plastik menjadi BBM alternatif yang dilakukan oleh Aditya Saputra mendapatkan perhatian dan dukungan dari pemerintah kebupaten Karimun. Bupati Karimun onorafik mengunjungi tempat produksi Aditya di Desa Pongkar, Kecamatan Tebing. Dalam kesempatan ini Aditya menjelaskan tentang proses pengelolaan limbah plastik menjadi BBM alternatif jenis solar, premium, dan minyak tanah. Bupati Karimun onorafik mengaku kagum dengan inovasi yang dilakukan oleh warganya itu yang menilai inovasi tersebut bisa menjadi solusi baru dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Karimun. Pihaknya juga akan memberikan dukungan dengan mengembangkan inovasi tersebut untuk mengurai sampah yang ada di Karimun menjadi bernilai ekonomis. Desa, mana Desa Pongkar, berdasarkan dengan pemuda, menama Adi, untuk melakukan kegiatan mengembangkan sampah plastik menjadi biogas. Ataupun BBM alternatif yang mereka sudah dicoba dan beberapa daerah tempat itu sudah juga ditirakan tentang pengelolaan limbah plastik menjadi bahan bakar alternatif yang bisa dihasilkan seperti adenosolar, kemudian minyak tanah, dan juga minyak bensin. Yang kita lihat hari ini kita dicoba, sudah nyampak tadi, belum sampai selesai, karena menggunakan waktu sekitar 6-7 jar prosesnya. Sampah plastik yang didarulang ini, 1 kg itu bisa menghasilkan 1 liter. Itu untuk 600 ml tersolar, kemudian 300 minyak tanah, dan 200 minyak bensin. Sementara itu Aditya mengaku senang setelah inovasi pengelolaan limbah sampah yang dilakukannya, kini mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah. Ia menjelaskan inovasi yang ia lakukan adalah bagaimana mengelola limbah plastik menjadi BBM alternatif menggunakan metode pirolisis. BBM alternatif menggunakan metode pirolisis. Memang sampah itu sendiri sekarang sudah menjadi mesu dunia. Karena ada pernyataan yang menyatakan sampah plastik itu sudah terulai sampai 300 tahun ke depan. Aditya juga menambahkan, untuk menghasilkan sebanyak 1 liter BBM dengan 1 kg limbah plastik, bisa memakan waktu 2-4 jam. Selain bisa menghasilkan minyak, juga bisa membuat puffing blok dengan bahan baku dari limbah plastik. Demikian Ferdino melaporkan dari Karimon. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.